Bangsa jin Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari nyala api tanpa asap Tapi bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bangsa jin Ya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya Makanya di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Sebelum Adam diciptakan 2000 tahun sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk yang menjadi asal-mu asal bangsa jin Dia bernama Sumiya Dia diciptakan dari api dan dia adalah bapak dari para jin saat ini Ketika Allah ciptakan Sumiya Allah bertanya kepadanya Apa yang kamu inginkan wahai Sumiya Lalu Sumiya menjawab Aku menginginkan untuk bisa melihat tapi tidak bisa dilihat Dan agar kami tersembunyi di atas bumi Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Sumiya Keinginanmu aku turuti Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Sumiya di bumi Dan ia diberikan pasangan Dari dua jin ini Lalu jadilah bangsa jin yang beranak pinak dengan sangat cepat Sehingga bumi dipenuhi dengan jin Tapi sayangnya para jin ini membuat kerusakan di muka bumi Lalu Allah mengirim pasukan malaikat untuk menghancurkan mereka semua Sebagian besar bangsa jin itu mati Dan hanya sebagian kecil dari mereka yang lari dan bersembunyi di balik gunung-gunung dan lautan Ketika itu salah satu malaikat mendapati anak jin yang masih kecil Dan malaikat itu suka kepadanya Lalu dibawalah jin kecil ini ke langit bersama para malaikat Kelak jin ini diberi nama Azazil Azazil kemudian hidup bersama para malaikat di langit Dia sangat rajin dan tekun beribadah Bahkan para malaikat pun hormat kepada Azazil Sebab ia bukan dari golongan malaikat Tetapi ia punya kegigihan dalam beribadah dan kesungguhan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah memberikan kepada Azazil rupa yang mirip seperti malaikat Dan memberikan Azazil sayap sebanyak 600 sayap Sama seperti yang dimiliki oleh Jibril alaihi salam Azazil terus menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Sampai suatu hari Allah menciptakan Adam alaihi salam Kemudian Allah perintahkan semua isi langit untuk sujud penghormatan kepada Adam Semuanya pun sujud kecuali Azazil Lalu Allah berfirman Apa yang menghalangimu untuk sujud wahai Azazil Azazil menjawab Wahai Tuhanku aku lebih baik dari dia Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah Karena kesombongan Azazil inilah Allah murka kepadanya Maka pada saat itu pula Allah mencabut semua kemuliaan dari Azazil Bahkan rupanya pun dikembalikan pada rupa aslinya Bahkan lebih buruk lagi Dan sayap yang berjumlah 600 dicabut darinya Tinggallah kesombongan dan kehinaan yang memenuhi diri Azazil Bukan hanya itu saja Sejak saat itu Allah mengganti namanya dengan Iblis Pada hari itu Iblis benar-benar telah dikutuk oleh Allah SWT dan diusir dari surga Tetapi Iblis meminta agar umurnya dipanjangkan hingga hari kiamat Dan Allah memenuhi permintaan Iblis itu Dan ia pun berjanji Akan menggoda Adam dan anak-anak cucunya Supaya nanti mereka menjadi penghuni neraka dan menjadi teman bagi Iblis di neraka sana Sehingga ia tidak lagi sendirian dan tidak kesepian di neraka Sahabat semuanya Kisah ini benar-benar sangat menarik dan bagus Karena seolah-olah bersumber dari Al-Quran Tetapi setelah saya telusuri dengan sangat teliti dan mencari asal sumber kisah ini Dengan puluhan kata kunci Ternyata tidak ada hasil dari mana kisah ini berasal Banyak sekali alamat-alamat web yang mencantumkan kisah sumia ini Tapi ternyata tidak mencantumkan referensi dari mana kisah ini berasal Kemudian saya cari lagi Ternyata banyak fatwa-fatwa yang telah menjelaskan tentang kisah ini Bahwa kisah ini memang sebagian cocok dengan Al-Quran Tetapi sebagian lagi tidak diketahui kebenarannya Dan termasuk nama sumia itu sendiri tidak diketahui Bisa jadi kisah ini hanya Israeliat yang belum bisa dikatakan sebagai satu kebenaran Meskipun kisah ini hanya Israeliat Tapi kisah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran Sehingga masih boleh dijadikan sebagai hikayat atau dongeng saja Tapi tidak untuk diakini sebagai kebenaran Saya sampaikan apa adanya Meskipun banyak di luar sana yang menyebarkan kisah ini secara besar-besaran Tapi mereka tidak memberikan penjelasan bahwa kisah ini adalah Israeliat Bagi saya kisah ini hanya sekedar berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua Bahwa tidak semua yang berbau Islam itu pasti benar Kecuali yang bersumber dari Rasulullah SAW atau Al-Quran Jangankan yang bukan bersumber dari Rasulullah Bahkan yang bersumber dari Rasulullah SAW pun Terbagi lagi menjadi sahih dan doaif Tergantung pada siapa dan dari mana hadis itu berasal Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Qasir Rahimahullah Beliau menjelaskan bahwa Jin yang pertama kali diciptakan disebut sebagai Abuljan Tidak disebutkan namanya adalah Sumiyah Dari Abuljan kemudian Allah jadikan bangsa-bangsa yang disebut sebagai Banuljan Bangsa-bangsa Jin inilah yang nantinya akan membesarkan diri mereka menjadi banyak dan merusak isi bumi setelah bertahun-tahun mereka tinggal di atas bumi Pembahasan masalah Jin ini sangat menarik terutama jika kita komparasikan dengan umur manusia Jika kita melihat sejarah Nabi Adam AS Maka manusia ada di muka bumi sekitar 8.000 tahun yang lalu Bahkan peradaban tertua di bumi itu adalah 5.000 tahun yang lalu dan ada di Indonesia yaitu situs Gunung Padang Insya Allah situs Gunung Padang ini kita akan bahas di masa mendatang Juga termasuk kemungkinan bahwa Nabi Nuh AS berasal dari Indonesia atau Malaysia berdasarkan penemuan arkeolog Insya Allah akan kita bahas di masa mendatang Maksud saya begini jika manusia pertama ada di bumi sekitar 8.000 tahun yang lalu Maka dapat dipastikan sebelum 8.000 tahun yang lalu makhluk yang menghuni bumi adalah Jin Ini hanya asumsi jadi bisa benar bisa salah Jadi manusia purba Bisa jadi manusia purba adalah sisa-sisa dari jasad bangsa Jin masa itu Mengingat manusia purba berbentuk mendekati bentuk monyet atau kera Dan ada beberapa riwayat bahwa Jin itu identik dengan binatang Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Hiban dari Ubay bin Kaab Beliau pernah mengisahkan bahwa dulu ada Jin yang pernah mencuri kurma dari lumbung milik beliau Jin itu berwujud pemuda yang berbentuk seperti anjing Wajahnya seperti pemuda tetapi tubuhnya berbulu layaknya anjing Dan tangannya pun berbulu seperti anjing Jin ini mencuri kurma milik Ubay bin Kaab karena Ubay bin Kaab sering bersedekah Sehingga Jin ini pun tidak rela jika Ubay bersedekah Maka ia pun mencuri kurma-kurma milik Ubay Banyak riwayat tentang sahabat yang bertemu dengan Jin Tetapi kisah Ubay bin Kaab inilah yang paling menarik Sebab saat itu Jin yang datang mencuri Datang dengan wujud aslinya seperti seorang pemuda yang berbulu anjing Bentuk Jin ini jika kita fahami sekilas Tentu akan sangat mirip dengan bentuk manusia purba Sebab pada dasarnya yang dilihat oleh Ubay bin Kaab adalah pemuda dengan tubuh penuh bulu Dan beliau mengatakan itu adalah bulu anjing Jika benar memang seperti itu Maka dugaan awal kita bahwa manusia purba adalah Jin bisa saja terjadi Sebab wujud manusia purba seperti wujud manusia Tetapi ia berbulu dan memiliki bulu di sekujur tubuhnya Kemiripan fisik Jin dan manusia purba ini akan menjadi jawaban bagi setiap muslim Bahwa manusia purba itu memang ada Tapi dia bukan nenek moyang manusia Melainkan nenek moyang bangsa Jin yang dulu menghuni bumi Sebelum keberadaan mereka disembunyikan oleh Allah SWT Meskipun ini hanya asumsi Tapi ini adalah sebuah pendapat yang menurut saya logis Jika manusia purba adalah Jin bukan manusia seperti kita Mengingat usia manusia purba jauh lebih tua ribuan tahun dari manusia sendiri Yaitu manusia pertama Nabi Adam AS Jadi itu saja yang kita sampaikan Semoga bermanfaat